5 orang waktu itu Pemegang sahamnya dan salah satunya saya Dan di tanda tangan Legalitas PT Itu saya langsung dijadikan direktur utama Wah Masya Allah Dari penjual ubi menjadi direktur Perusahaan penerbitan Oke Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Ketemu lagi dengan saya Dodi Sulkifli Di acara Ngobrolin Branding Tanpa Pusing Nah Disini disamping saya ini udah banyak buku nih Saya bukan mau jualan buku Dan saya juga bukan bakul buku hari ini Tapi hari ini Saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa Siapa beliau Namanya adalah David Mie Sebelum saya ngebahas Siapa beliau Ada yang menarik yang ingin saya tanyakan Ini gak ada di script Siap Dan saya juga gak nanya ke NT ya Saya penasaran sama namanya Iya David Ming gitu kan Asik David itu nama kebarat-baratan Itu asli Kan artinya nama kebarat-baratan dong Nama dapat kan Kemudian Ming adalah nama yang Kayak kekaisaran gitu Kaisaran Ming gitu Antara timur dan barat disatukan Ketemulah di Jawa Ketemulah di Jawa Itu bahasa Jawa Ming itu Coba-coba-coba Ceritanya gimana? Ming itu Ming Unwai kok repot gitu Ming Unwai kok repot ya Gitu aja repot Oke Filosofinya apa? Kenapa dikasih nama David? Ini aja Lempeng aja Apa ya Jangan dibuat repot gitu lah Oke Santai aja All is well Wuhs keren Mantap Gelar yang dikasih ke guru Apa ya Guru spiritual Guru kehidupan Guru bisnis gitu lah Oke Jadinya udah Kamu tak kasih gelar David Ming gitu David Ming aja Oke Nama asli siapa? David siapa? Itu rahasia Oh rahasia Oke 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 Satu juga yang cukup menarik buat saya adalah Istrinya namanya Elisa Wong Wuhs Ini nama asli atau nama Nama panggung juga nih Nama panggung Wongnya itu Wong Ming Unwai kok repot Tapi menurut kamu kan Mantap Mantap Ini gak ada di sekitar ya Oke Oke Elisa Wong Wong Ming Unwai kok repot Masya Allah Terus anaknya punya julukan gak? Belum Belum Nanti dibikirin ya Oke Anaknya namanya siapa? Faren sama Fatih Faren sama Fatih Wong Ming Unwai Berarti nanti Faren Unwai Iya Kalau gak Faren Unwai Iya Sebarang lah Oke kita kembali ke topik Siap Oke teman-teman yang pengen tahu Siapa David Ming ini? Ya orang biasa lah Terus kenapa anda kesini? Kalau orang biasa Kalau orang biasa kenapa kalian Kenapa kamu kesini gitu? Kenapa minta di podcast sama saya? Iya Saya mau belajar ke Antum Jadi gini Pertanyaannya tadi apa? Siapa saya? Iya Siapa David Ming? Siapa ya? Jadi saya aktif di dunia penerbitan buku Oke Dan kita aktif juga untuk bikin pendampingan pelatihan buku Online maupun offline Offline Fun Writing Camp Itu pelatihan 3 hari sama pendampingan 2 bulan Oke Itu untuk melatih orang untuk bisa menulis buku? Iya Sampai jadi Sampai jadi buku Jadi goalnya memang naskahnya jadi Oh Pelatihan itu memang tujuannya orang itu bisa langsung nulis buku gitu ya? Bisa langsung jadi bukunya? Betul Betul Bukan bisa nulis itu tapi ya menyelesaikan buku Oh outputnya adalah menyelesaikan buku? Makanya ada pendampingan selama 2 bulan 2 bulan Berarti 2 bulan itu harusnya kelar dong bukunya? Iya Walaupun juga ada yang gak kelar ya Iya Tapi mayoritas Berapa persen nih yang kelar? Dari 100%? 50 50% 40-50% 40-50% kelar Kelar Yang 50% yang lain? Gugur Gugur Iya Artinya tertunda atau gak sama sekali? Kebanyakan tertunda Itu sih Kebanyakan tertunda Artinya berarti mayoritas selesai dong? Cuma yang sisanya gak on time 2 bulan Biasanya mereka melanjutkan sendiri gitu Oke Artinya mereka gak selesai on time 2 bulan itu ya Iya Tapi Kalau kita berbicara goalnya Iya Artinya mereka mayoritas akan menjadi pen Bisa menulis buku sampai selesai Yes Sama yang full online itu Oke Trainer menulis Oke Jadi yang kebanyakan trainer Pengajar Pengusaha Oke Dokter Dokter juga Mereka yang mau menulis ya Betul Oke Pertanyaannya David Ming ini NT ini apa sih profesi asalnya? Kok bisa ngajarin orang untuk menulis? Jadi dulu Sejak SMK Saya terpaksa untuk Cari Uang sendiri Untuk uang jajan Oke Untuk bayar tugas-tugas yang harus mengeluarkan uang gitu kan Pacaran Oh pacaran Pacaran saya banyak Walaupun mereka tidak mengakui saya pacarnya Oke Oh gitu ya Iya Anda mengakui pacar Anda banyak Tapi mereka semua Topik ya Mereka semua tidak mengakui mereka itu pacar Anda Oke 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 Ini memang keren banget Oke lanjut 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 Oke Sehingga saya harus mencari uang sendiri gitu kan Oke Karena kakak saya harus Kakak saya Wafat ketika saya Mos Dan kakak saya itu yang men-support sekolah saya Gitu kan Yang lain Kakak yang lain Men-support Cuman memang kan ada tangguhan keluarga dan lain-lain Sehingga saya harus fighting Nah Di fighting itu salah satunya Saya jadi agen majalah Gitu Jadi agen majalah Tiap bulan Datang ke pelanggan-pelanggan Untuk ngantar majalah Bukan majalah yang aneh-aneh kan Enggak Majalah dakwah Oh dakwah Oke Ini perlu saya berjelas Iya Biar mereka Buat penonton ini juga tahu gitu Majalah apa yang dijual Sama David Ming Iya Ming majalah Oke Kalau majalahnya yang Tanda kutip Tanda kutip Ini podcast saya selesaikan Iya Itu di belakang lah Nah Jadi tiap bulan Itu dan setika-tika Majalah itu datang Mesti tak baca Sampai selesai Gitu Keren ya Kalau misalkan suatu hari Bisa nulis Atau bahkan bikin Lembaga yang menerbitkan majalah Gitu Jadi impiannya disitu Jadi semangat saya Tiap berangkat pagi Sengah lima Saya udah berangkat pagi Karena kan Banyak aktivitas yang lainnya Gitu kan Sok sibuk gitu lah Oke Walaupun gak ada duitnya Jadi itu yang semangatnya Pengen bikin Oke Menurut saya yang keren adalah Ketika NT itu Ngebaca majalah gitu ya Walaupun itu majalahnya Orang lain juga tau Ngunut lah ya Ngunut Ngunut belajar Tapi itu kemudian punya mimpi Suatu saat kalau Saya pengen loh Bisa punya Penerbitan majalah sendiri Suatu saat saya bisa pengen punya Bisa nulis di majalah Betul Menurut saya itu keren banget gitu Artinya Eh mirip lah Dengan apa yang saya lakukan Tapi nanti kalau Saya mirip anda Saya turun derajutnya Iya Iya sekali-sekali Menyenangkan orang yang Tertuduh Tertuduh gak keren Oke Lanjut-lanjut Jadi itu menurut saya menarik sekali Keberanian untuk bermimpi ya Walaupun waktu itu masih mahasiswa Dengan segala macam Keterbatasan Siswa? Bukan mahasiswa Oh masih siswa SMK Wow Dan saya gak mau ngomong kalau waktu itu jadi ketua OSIS gitu ya Akhirnya ngomong juga ya Oke 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 Kocak juga nih ya temen-temen ya Satu orang ini David Ming Sama Elisa Wong ya Siap Sayang nih mbak Elisa Wongnya gak ikut Keluar sendiri jalan-jalan sendiri Oke Itu namanya workshop Siap Suami work Istrinya shop Ya Anda menjadi role model workshop yang tepat Siap Siap Oke lanjut Sampai mana tadi Ayo? Sampai perkenalan? Enggak Tadi kemudian setelah Oh ya Lanjutin lagi Jadi bisnis macam-macam sih waktu itu Bisnis Saya pernah jadi agen properti gitu kan Walaupun gak ada yang laku gitu Oke Oke Tapi semangatnya ini luar biasa ya Semangatnya Sampai frustrasinya Saya gitu kan Temen-temen tolong Kalau Anda menerima Cerita-cerita seperti ini Ya tolong yang di highlight adalah semangatnya Bukan hasilnya ya Oke Terus jadi apa lagi coba? Belum selesai Jadi agen properti itu Saya pernah habis Lihat survei lokasi Sebelokasi gitu kan Itu saking frustrasinya Gak laku-laku Saya sampai nabrak anak kecil gitu kan ya Belum laku gitu kan Terus Saya nabrak anak Tentu bawa ke rumah sakit gitu kan Minum dulu Lalu Terus Udah gak laku Nabrak anak Keluar duit Waktu itu gak punya duit Oke Nah yang tadi Supermarket ya Wih mini marketnya Waktu itu mau jual mini market Saya telepon Pinjem uang Jadi Dia ngantar uang Untuk biaya anak itu Berobat itu kan Ya Allah Luar biasa hikmahnya ya Masya Allah Saya tidak menyangka Punya teman Yang semengenaskan Itu Masa lalunya Masya Allah Mungkin kalau anda Mungkin kalau anda pada waktu itu Ngebuka Santunan Itu mungkin Saya ibah sekali Sekarang gak ibah Sekarang gak lah Nanti saya kirim Ngomor rekening lah Oke Siap Oke lanjut Setelah itu Bisnis Jualan bakso Saya pernah jualan bakso Pernah jualan Gak usah ngomongin banyak-banyak Nanti kayak makin mengenaskan ceritanya Oke Oke Kemudian Shortcutnya gimana Kok bisa Bisa Endiriin penerbit ini Terakhir saya jualan Ubi bakar cilembu Ambil Ubi dari Sumedan Itu kan Export dari Luar Malang Masya Allah Import ya Importir ya Importir Ubi Masya Allah Saya jual Dan itu ada salah satu Pembicara Jadi saya walaupun jualan ubi Itu sering datang ke seminar Gitu kan ya Ya memang saya keren dari dulu Meskipun saya jual ubi Sering datang ke seminar Hubungannya apa Loh kan Biasanya Hubungannya apa Meskipun saya jual Kalau saya sering datang ke seminar Ini gak ada hubungannya Kalimat ini Ada sebagai Pemacara yang harus mendukung Ini lah Wah keren banget Anda keren banget Meskipun Menjual ubi Menjual ubi tetap datang ke seminar Anda keren Jadi ketika itu datang ke seminar Ada salah satu Pembicara keren banget Mantang direktur Di salah satu Perusahaan multinasional Terus saya datengin Pengen belajar Gitu Bagaimana caranya bisnis Ketika saya datang Itu mesti bawa ubi Sampai mungkin Orangnya bosan Saya bawa ubi Cuman Punyanya itu Nah dari situ Tiba-tiba beliau Suatu hari Telepon saya Nah beliau itu juga Yang ngasih gelar saya Ming Jadi manggilnya Ming 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 Kue gelam gak Tak ajak Ini apa namanya Bikin perusahaan Gitu Gih Gus Saya maininnya Gus Gih saya mau Beliau tanya Mau gak Diajak bikin perusahaan Ya sudah nanti Hari Kamis datang Saya datang Walaupun gak tau Dibuat perusahaan apa Ternyata Dijajak buat Perusahaan penerbitan buku Oh Diajak ngebuat Bisnis penerbitan buku Ya walaupun Saya juga gak ngerti Apapun tentang Penerbitan buku kan Lima orang waktu itu Kermegang sahamnya Dan salah satunya saya Dan di Tandatangan legalitas PT Itu saya langsung Dijadikan direktur utama Wah Masya Allah Dari penjual ubi Menjadi direktur Perusahaan penerbitan Meskipun hanya legalitas Tanpa kapasitas Iya betul Hopo gitu kan Habis tanda tangan Ya saya pusing Karena yang lainnya S1 S2 Bahkan ada yang Lulusan Amerika gitu kan Belanda SMK kan Ya masih lulusan SMK Ya tapi kan sama-sama S nya Iya SS3 SD SMP SMK Mau apa Anda Dari situ Belajar Oke lanjut Setelah itu Setelah itu Saya belajar dari bawah lah Mulai dari Gimana kepenulisan Gimana marketing Gimana mengelola perusahaan Gimana ketemu orang Gitu kan ya Ada salah satu hal yang unik Ketika saya pertama kalinya Harus meeting sama Salah satu kepala sekolah Yang sekolahnya cukup besar Oke Ketika di jalan Harus unik beneran loh ya Iya iya Anggap aja unik Oke Kita udah sepakat tadi kan Oke Ketika saya berangkat itu Saya berharap gitu kan Jauh berjalanan ke Kabupaten Malang Saya di Kota Malang kan Saya berharap bahwa Kepala sekolahnya sedang Rapat keluar Atau Sedang keluar kota sekalian Loh kenapa Anda ini aneh Anda ini aneh Mau meeting Berharap Yang mau ditemui Gak ada Ya grogi saya Pertama kalinya ketemu Kepala sekolah gitu kan Saya mau ngomong apa Walaupun sudah ada Yang di brief sama teman-teman Terus begitu nyampe Datang ke resepsonis Bapak Kepala sekolah ada Sambil deg-degan Oh sebentar Saya lihat kan di ruangannya Semoga gak ada Semoga gak ada Terus dengan wajah yang berseri-seri Ya mas Silahkan Bapak Kepala sekolah ada Mati kan Ya sudah Langsung Saya menghadap Walaupun ketika Di menurut awal Saya banyak Diemnya gitu Orangnya juga bingung Mungkin ini Datang kok Diem aja ngapain Ya gitu Unik gak Unik sih Unik sih Ya mungkin Mungkin kalau dari Kalau saya jadi Kepala Sekolah itu Mungkin ini mau minta sumbangan Oh iya Kembali Makasih Lanjut lah Ya Jadi Kalau saya sih ngeliat Ada beberapa hal yang menarik disini Yaitu ketika Orang yang tadi Mantan Direktur Perusahaan Multinasional itu Mengajak Ente Menjadi Salah satu Pengelola bisnisnya Diajak bisnis bareng Yang dimana Sebetulnya Ente gak punya kapasitas Untuk itu Pada saat itu ya Betul Tapi kan ente punya kemauan Untuk Untuk bisa Untuk mau Untuk maju Dan untuk belajar Tempatnya 2014 Ya Poin intinya kan Kemauan untuk belajar Betul Tapi yang menurut saya menarik Orang ini kenapa Mau Mengajak ente Untuk berbeda Sampai saat ini Saya juga bingung Ini saya pertanyaannya Dianya yang goblok Enggak ente Atau Atau intinya yang kepinteran Nah itu Yang mana tepatnya Ya Karena beliau Kasian sama saya Gitu kan Tiap hari Menempuh berjalan 20 km Itu kan Dengan sepeda Honda Grand Itu anda bisa bayangin Dan Saya membonceng Ibu saya Karena ibu saya Membantu Untuk jualan Masya Allah Dan kanan kiri Obrok gitu Anda tau Obrok gitu Oh anda Jenengan ya Itu Bawa Ubi 50 km 50 km Sama di atasnya Ibu saya Jadi mungkin itu Beliau Iba Kasian Tapi setidaknya Ada satu hal Yang menurut saya Cukup menarik Sebetulnya Artinya Di luar sana itu Sebetulnya Banyak orang Yang membutuhkan Orang-orang Yang bisa dipercaya Anak muda itu Butuh kesempatan Yang senior-senior itu Mereka mungkin punya uang Yes Tapi mereka Sebetulnya mereka Juga punya Koneksi Mengakses Orang-orang pinter Belum tentu Mereka bisa menemukan Orang yang bisa dipercaya Yes Seperti Kente Bisa dipercaya Katanya Minta dibangun Reputasinya Oh iya Siap Siap Anda menghindar Saya bisa dipercaya Anda menghindar diri Anda sendiri Itu namanya Suahina Siap Sudah Tidak kosong Kalian di acara Saya tidak berani Ini sudah berapa menit ya Sudah berapa menit mas 14 Wah Sudah berselesai Kita Padahal belum masuk Intimateri Oke Sebentar Jadi memang Beliau itu Saat ini Beliau sudah wafat Semoga jadi amat Beliau Memang Hobinya Itu Membina anak-anak muda Dari anak-anak kuliah Dari anak-anak yang mungkin Dari Anak-anak pinggiran Anak-anak yang pendidikannya kurang Terus dididik Diajari bisnis Di Apa istilahnya ya Di Dibentuk Dengan Gaya bentukan yang Kolonial banget Keras Keras Bikin perusahaan sendiri Wow Masya Allah Saya belum menemukan Selama ini orang yang Seperti beliau Oh oke Siap Anda Anda Enggak Enggak Beli Membenerin baju aja Oke 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 Masya Allah Masya Allah Oke ini buku-buku yang depan sini Ini karya dari penerbit Litera Litera ya Litera adalah bisnisnya Inti Jadi sejak 2016 Terus inti jadinya gimana Tahun 2014 keluar Bikin bisnis sendiri 2014 kan mulai Oh mulai Kemudian Kemudian Projek pertama kita Projek pertama kita itu Kurang lebih 30 ribu Namanya apa Brandnya Tahun 2014 Kito Book Itu Kito Book Kito Book Oke Berarti Tahun berapa Anda keluar 2016 Inti keluar Tahun 2016 Kemudian bikin Litera Iya Dan waktu itu Di 2014 Kita langsung Handle projek Buku Salah satu Apa istilahnya ya Petinggi Di kementerian Itu ya Dan itu Alhamdulillah Laku 30 ribu Plus milis 30 ribu Eksemplar Ditambah dengan iklan-iklan Karena saya pernah di majalah Gitu ya Jadi pengalaman itu Oh Biasanya ada majalah Gimana kalau buku Dikasih iklan Gitu Dan ternyata Laku juga Laku juga Dapat sekali cetak Itu waktu itu Beberapa kali cetak Satu kali cetak Itu dapat iklan Ratusan juta udah Masya Allah Ya dari orang Penjual ubi Terus pegang duit Ratusan juta Itu gimana Ya gak gimana-gimana Biasa aja Iya sih Biasa aja Mau mendukung Masya Allah Keren banget Biasalah gitu lah Masya Allah Biasa-biasa aja Masya Allah Biasa aja Ya Allah Keren Acara apa ya Keren banget Oke itulah kisahnya David Ming Yang dari Bukan siapa-siapa Menjadi Benerbit Buku Ya walaupun sekarang juga bukan siapa-siapa sih Dibandingkan dengan Dodi Sul Kivli Ini mental diangkat reputasinya Dijatuhkan Disuahi Kenapa sih Memang Memang ditakdirkan Kita selalu bermusuhan Oh gitu ya Sejak di kelas duluan Kita selalu bermusuhan Oh iya Iya Oke Eh gitu teman-teman Ini Nanti Next episode Kita akan ngebahas Kenapa pengusaha Membutuhkan Buku Apakah untuk personal branding Gimana sih Cara membangun personal branding Melalui sebuah buku Meskipun saya juga Belum punya buku hari ini Dan itu salah satu target saya Wow Kita sambung besok Siap Di episode berikutnya Siap Oke Oke Sampai jumpa